Belum ada Sungkata yang mati di tangan gue Nih guys, sini gue mau kasih lihat kandang Atau box untuk baby-baby Sungkata gue ya guys Ini sengaja kita gak bolong-bolongin supaya dia gak ada ventilasi Soalnya ini masih kecil, gue takut kalau dia nanti kena angin Nah, kenapa ini gue pakai karpet hitam-hitam gini Itu karena gue selalu bersihin ini karpet setiap pagi Kadang satu hari bisa dua kali juga Nah, ini ada sisa-sisa pupnya gitu kan Ini mesti diganti Jadi kandang atau boxnya itu Gak ada bakteri Dan dia gak termakan Kalau dia termakan mungkin bisa jadi jamur dan lain-lain Jadi penyakit Ini gue cuma pakai simple-simple aja Lampu Penghangat Ini bukan UVA atau UVB Karena setiap pagi Gue pasti jemur Sungkata-sungkata baby ini di jam 7 sampai jam Antara jam 7 sampai jam 10 lah Kita jemurnya cuma 15 menit atau setengah jam itu cukup Dan juga kita rendam Kalau bisa air anget Supaya dia badannya gak dingin Guys, belum ada sungkata yang mati di tangan gue, oke Jadi gue mau kasih kalian tips-tips Bagaimana cara rawat ini Gue mau kasih tau penyakitnya Biasa kadang ada yang matanya bengkak Dan kepalanya ini leher bengkak-bengkak Kalau udah seperti itu Kalian harus langsung bawa ke vet Bawa ke dokter reptil yang kalian kenal, oke Kalau mau sungkatanya tetap hidup Kedua Biasanya ada Setiap sungkata itu pasti bladder stone Yang dia mengeluarkan putih-putih Itu tandanya bagus, sungkatanya sehat Kalau dia bisa mengeluarkan putih-putihnya Malahan kalau dia gak mengeluarkan putih-putihnya Dia nyangkut di dalam sini Itu bisa bahaya buat sungkatanya Kalau gak mau dia bladder stone Sering-sering kasih Buah-buahan aja Kembang sepatu sama kaktus centong Sama buah-buahan lah Pepaya Begitu-gituan boleh Nah abis itu satu lagi Gue mau kasih tau Penyakit Yang mungkin Jarang ada yang tau Yaitu Namanya MBD Dimana itu Kalau kita center Seperti ini Itu dia tembus Ini gak tembus kan Berarti ini dia Dagingnya udah cukup Dia sehat Dagingnya ini cukup di dalam sini Kalau ini tembus kayak batu akik Itu Berarti dia lagi Kekurangan daging Ini mungkin bisa Tapi kita harus kasih banyak pelet Awalnya kita kasih pelet-pelet-pelet Sama pepaya gitu Jadi dia perutnya ada isi Ini guys Jadi kalau kalian mau beli Sungkata baby-baby Pastikan dulu dia penyakitnya Gak ada Kayak MBD Itu penyakit Awal penyakit Baby sungkata Yang di center tembus Oke Dan kita cek Matanya segar Mulutnya sehat Kukunya lengkap Dan Sisanya Tulang-tulang atas ini Ya Selera lah Ada yang suka dome Ada yang Clean line dotless Apapun itulah Itu cuman Motifnya aja Oke guys Mungkin itu dulu Tips-tips Dari gua Semoga Ada manfaatnya Soalnya memang bener Yang gua kasih tau Itu apa yang gua udah Ngalamin selama ini Pertama yang paling penting adalah Suhu Suhunya Kalau bisa kasih anget Dia panas Jadi dia gak akan masukkan Angin gitu Gak kedinginan Kalau dia kedinginan Badannya dingin-dingin Nanti dia gampang flu Atau gampang sakit Jadi kandangnya Mesti kita selalu bersihin Guys Jadi selain mulut Mata dan kuku Perhatikan hidungnya juga Kalau bisa dia Long Jadi dia gak ada Sakit flu Oke Nah tadi kan kita udah kasih tau Kandang Nya harus bersih Suhunya mesti panas Dan makanannya Mesti kita perhatiin Jangan kebanyakan pelet Kasihlah kembang sepatu Kaktus Centor Dan buah-buahan Dan pelet boleh Sekali-sekali Ada yang bilang Itu pelet Itu rasionya 10% aja Perbandingannya 10% Banding 90% Itu sayur-sayuran Guys Dan labu-labuan Nah ini tips yang gue mau bagi ke teman-teman yang nonton ini video Karena memang tips ini yang gue alamin Dan memang belum pernah ada suh kata yang mati di tangan gue dengan Memakai tips ini guys Semoga video ini bermanfaat for you guys Kalau suka Subscribe Comment Like Oke sampai ketemu di video besok-besok guys Thank you for watching Goodbye